Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan sharing bareng gitu kan mengenai perkembangan cryptocurrency Karena ya kita tau sekarang kalau misalkan kalian lihat ya sekarang memang lagi ijo banget gitu kan Dan mungkin kalian bertanya-tanya sebenarnya apa sih bang kemungkinan besar nanti di dunia cryptocurrency ini Jadi di video kali ini gue bakalan bahas dengan nyantai mungkin gitu kan Sambil ngasih informasi kepada kalian mengenai apa ya sebenarnya kayak politik lagi tentang antara si Rusia dan si Amerika Dan ini adalah tren global jadi gue harap kalian tetap harus pantau terus ikutin terus tren-tren seperti ini Agar kalian bisa tau perkembangan di beberapa bulan ke depan gitu Karena mereka ini kan sifatnya dia tuh kayak contoh misalkan di bulan Maret nanti gitu kan Atau tanggal 8 Februari nanti gitu kan ada agenda-agenda Nah kalian juga harus update-in tentang itu dan apa aja keputusannya So pastikan kalian tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Akai ya Channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency Dan pastinya kalian juga bisa dapetin tentang pembelajaran sudut pandang, pola pikir dan pelatihan mental juga pastinya disini juga ada Jadi gue harap kalian jangan ketinggalan untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya Dan gue juga mau ngasih tau kalian bahwa di channel gue tuh setiap bulan ngadain giveaway Dan pengumumannya gue udah umumin tadi malam dan semangat selamat buat kalian semua oke Yang para pemenang dan semoga di bulan Februari nanti itu hadiahnya 3 juta Gue masih mikir-mikir gue mau ngasih ke beberapa orang atau gue ngasih ke 1 orang atau 2 atau 3 orang Jadi masing-masing 1 juta atau gak tau gimana silahkan tulis di kolom komentar oke Apa ya sebenarnya gue mau ngucapin pertama yaitu adalah buat temen-temen yang nonis gue gitu kan Karena temen-temen gue tuh kebanyakan nonis ya Jadi kebanyakan orang apa ya namanya ya Ya seperti itulah ya Kita beda agama tapi kita tetap saling menjaga Gue mau ngucapin ke kalian selamat tahun baru Imlek Buat kalian gue kasih petasan Cui Keren banget nih Google Oke Semoga Tuhan semakin memberkati kalian Dan semoga resiki kalian makin dilancarin Dan semoga pastinya cuan di dalam dunia cryptocurrency Oke Jadi kali ini gue mau ngajakin ke kalian untuk melihat perkembangan si ini Jadi kalau misalkan kita lihat tadi chartnya kan hijau semua tuh ya Nah ternyata memang dari segi ketakutan dia berkurang Sekarang sudah 26 Kalau misalkan kalian perhatikan disini Disini tuh ada ketakutan kemarin itu sampai 20% lah gitu kan Ya nah sekarang sudah naik Sudah mencoba berkurang gitu kan Jadi sekarang 26 Mulai naik gitu kan Jadi orang semakin investor-investor tuh udah mulai masuk di dalam dunia cryptocurrency lagi gitu kan Makanya jangan heran Dengan melihat market yang sekarang gitu kan Sekarang di Bitcoin aja udah 38 Gue penasaran sama sektor MIM Nah sektor MIM aja Sudah mengalami kenaikan 10 Wah kacau ya Keren banget ya Wah gila-gila si ini Gue pasti kalian kayak udah cuan banget ya Di dalam dunia cryptocurrency Terus apa lagi ya Oh iya gue mau ngasih tau kalian bahwa info yang gue mau sampein Yaitu adalah pemberitaan mengenai yang ini guys ya Jadi kita udah tau bersama bahwa si The Fed itu sebenernya ingin melakukan tapering gitu kan Di bulan Maret Nah ceritanya dia bakalan mau naikin suku bunga Dan si The Fed ini mau mengurangi neraca saldonya gitu Jadi kalau misalkan Jadi sekarang itu yang dulu surat-surat utangnya ya Si dari The Fed di Amerika Serikat Nah itu sekarang dia beli kan jadi banyak banget nih Akhirnya sekarang dia mau mengurangi itu Jadi sekarang itu mau dijual-jual Seperti itu Jadi kondisinya seperti itu Dan ini tuh sebenernya ada dipercaya bahwa kalau misalkan melakukan hal itu Jadi kalau mengurangi neraca-neraca saldonya di Apa namanya Saldo negara gitu kan Saldo keuangan gitu kan Nah itu dipercaya untuk stok dolar gitu kan Dan cryptocurrency itu tuh lagi heboh gitu kan Pokoknya fluktuasinya nanti tuh bakalan lebay Bakalan Wah pokoknya menggila lah Nah itulah guys berita-berita yang harus kalian pahami gitu kan Terus yang kedua yang gue mau ngasih tau kalian bahwa Jadi The Fed gitu kan Si ah The Fed lagi Berita kedua yaitu Joy Biden Joy Biden The Joy Biden tuh udah sekarang lagi mau membuat Kayak asosiasi khusus Untuk tim memantau dunia cryptocurrency gitu kan Nah ini dia nih Nah uniknya sebenernya disini tuh ada berita politiknya lagi ya Mengenai si Amerika Serikat dan Amerika Serikat Amerika Serikat dengan Rusia gitu kan Kalau misalkan kalian pantau channel gue terus gitu Gue selalu update-updatein ke kalian juga gitu kan Perkembangan seperti ini Di video gue sebelumnya Nah gue bilang disitu bahwa The Fed Itu bakal Itu bakal mau Lagi menunggu hasil rekapan kayak Oh bagaimana nih Sektor cryptocurrency Aman gak atau enggak segala macam gitu kan Cuman yang jadi persoalannya adalah Didului oleh si Rusia Vladimir Putin gitu kan Jadi kayak Jadi kalau misalkan Kalian baca berita-berita gue kemarin Jadi Vladimir Putin tuh kan kemarin kayak Apa ya Beritanya tuh diheboh-hebohkan Jadi food banget Jadi kalau misalkan berita di Rusia itu Memang kasar-kasar ya Dalam artian tuh judulnya tuh bikin ekstrim-ekstrim banget gitu kan Nah Tapi isi beritanya Itu tuh sebenernya isi beritanya lagi Mau mengusulkan Bukan Apa Bukan melarang sebenernya Mau mengusulkan Udah seperti itu berisi beritanya gitu kan Cuman kan ini digoreng sama berita-berita nasional Digoreng sama berita-berita internasional Jadi orang tuh pada takut Waktu itu masuk di dalam dunia kriptokerensi Makanya harganya Jor-joran hancur kan Waktu itu merah banget lah Nah seperti Tapi guys Tapi ketika Seketika 6 hari lalu Atau berapa? 4 hari lalu Si Putin bilang bahwa Si Presiden Rusia Dia bilang kayak gini Eh Bagus loh Kalau kalian mau Mining Bitcoin di Rusia gitu kan Jadi kayak dia welcome banget sama Kriptokerensi lagi gitu kan Kan kayak kacau kan Jadi Nah inilah yang membuat si The Fed Di Amerika Serikat ini kayak Bentar Kok lu sih ngeduluan gua gitu kan Serusia kayak gitu kan Karena kemarin katanya lu Masih mengusulkan pelarangan kriptokerensi Penambahan kriptokerensi gitu kan Sedangkan The Fed kemarin Dia tuh kayak mau Oke saya terima dulu deh Saya belum terima nih Report-report kalian Atau Hasil-hasil dari kalian gitu kan Nah Tapi seketika Belum diterima Harusnya pengumumannya Di 25 20 Maret Kalau gak salah tuh ya Waktu itu ya Gue bilang 20 Mei ya Kalau gak salah ya Waktu itu Itu sekarang sudah dipublish Oh iya Saya sudah terima The Fed kayak gitu coba Jadi kayak Apa ya Jadi kayak Bentar Bentar Jadi kayak Emang bener sih Kalian tuh bener-bener Harus dapetin update-update Terbaru lagi Karena memang ya Ini sekali lagi Politik ya Jadi permainan Jadi orang hari ini Bisa bilang gak Besoknya tuh bisa bilang iya Gitu kan Karena pengaruh Atau dorongan Beberapa orang Di belakangnya Atau negara Atau rakyat Di belakangnya itu Seperti itu guys ya Jadi Sangat-sangat Ini fantastis banget ya Sebenernya 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 Kalau misalkan Dipikir-pikir Ini Cryptocurrency Itu sebenernya Mengancam banget sih Mengancam banget Mengancam tuh dunia Dunia Perdolaran gitu Dunia perkeuangan gitu kan Bayangin coba Kalau misalkan Ini tuh kan Mereka tuh kan Label Jadi The Fed Belum ini Segala macam Rusia ini Segala macam Jadi mereka tuh Kayak mikir Aduh Gimana nih Gawat nih Sedangkan nih Cryptocurrency Lagi marak banget Orang tuh pada anuntut Untuk mau dipakai itu Gitu kan Jadi Di sisi lain Para investor Yang sudah kaya Dahulu Yang sudah punya Dolar Atau permainan emas Atau segala macam Itu tuh kayak bilang Woy presiden Kalau lu kayak gitu Ngambil keputusan Segala macam Kayak gini Awas lu ya Pokoknya gue bakalan Suruh Apa ya Kayak Gue bakalan suruh Tentara-tentara tuh Untuk nyerang kalian Nah ada yang kayak gitu guys Makanya kita lihat kemarin tuh Banyak yang Kudeta-kudeta Segala macam gitu Sebenernya Negara yang kurang aman gitu Dalam artian Bukan kurang aman sih Ada Jadi ada pemain Di belakang layar Gitu kan Menurut kalian Di Indonesia Ada gak sih Pemain di belakang layar Gue gak mau terlalu Banyak komen Seperti itu Pada intinya Kita tetap Ingin melihat Bahwa negara Indonesia Itu berkembang Cuman Kalau ada setiap Sisi negatif Atau positif Segala macam Kita ambil-ambil Yang Membuka Awasan aja Jangan langsung Ditelen Jangan Kalau ada informasi Jangan langsung Ditelen Apa segala macam Intinya Kalian tetap Analisa Segala macam Seperti itu Pada intinya Sekarang market Lagi hijau itu Adalah karena Memang The Fed Pertama Dia sudah Mengeluarkan Hasil reportnya Hasilnya gitu kan Dan dia Sudah Amerika Serikat Sudah membuat Tim Untuk Pemantauan Khusus Dalam dunia Cryptocurrency Dan itu nanti Tanggal 8 Februari Nanti nih Bakalan rapat Mereka Gitu kan Nah di sisi lain Di Bitcoin Diterima Di Rusia Gitu kan Jadi kayak Nah kalau sudah Negara-negara Amerika Serikat Dan Rusia Cina Dan Turki Yang negara Empat-empat itu Nah kalau sudah Mereka merajai Segala macam Dan memang Pro kepada Cryptocurrency Udah Aman Berarti memang Cryptocurrency Sudah akan Menyebar ke Mana-mana Seperti itu Aura-auranya Sebenarnya sekarang Sudah kita Udah rasaan Di Indonesia kan Coba aja Kalau kalian lihat Di Indonesia Sudah banyak Pemain-pemain Cryptocurrency Segala macam Jadi Tinggal mereka Duluan-duluan aja Siapa yang bisa Meregulasi Siapa yang bisa Mengaplikasikan Cryptocurrency Di negaranya Siapa duluan Karena mereka ini Pasti bakalan Bertanding-pertanding Gitu kan Dan mereka Juga saling Berhubung-hubungan Gitu kan Lo jangan Ini dong Kita belum serok Segala macam Gitu kan Terus Dia bilang Oh Fet Fet Si presiden Rusia Fet Fet Lu gimana nih Lu mau serok Di angka berapa Mereka tuh Kayak gitu Jadi Pastikan kalian Tetap harus Ikutin update-an Gua Dan Sebelum kalian Pergi Atau sebelum Kalian close video ini Pastikan tekan Tombol subscribe-nya Dulu Dan nyalakan Notifikasinya Oke Dan jangan lupa Tetap support Gua Enjoy selalu Di channel gua Dan titip salam Sama keluarga kalian Dan dapat salam dari gua Atkai Assalamualaikum Wr Wb